Halo guys, welcome back to my youtube channel Dengan aku Apayo Jadi gue disini mau podcast aja Gue gak mau potong-potong sama sekali Dan gue gak mau Ngedit-ngedit lama Soalnya gue capek, gue kerja Gue Gue sibuk mikirin hidup gue Jadi gue gak bisa ngedit guys Jadi terserah aja lah Jadi gue ada di Australia Sekarang sedang memulai hidup baru Gue mau Mencari bakat baru Bakat terpendam Terpendam gue Mau gue tunjukin Kata lainnya Terus gue disini Bakal lama sih, semoga Jadi buat kalian Yang ngikutin aku Support aku, terima kasih Dan buat kalian yang kepo dengan aku Terima kasih juga karena Gak pernah like, gak pernah subscribe Dan gak pernah komen Dan pokoknya karena Sekarang itu hidupku Hidup gue itu udah Kurestar Jadi mulai dari nol lagi Banyak yang harus Dilepaskan disini Banyak yang harus dilewati Banyak Ya banyak halnya yang gue lewati Gue baru liat ini Ini Anjir Gue baru liat jam Ini Coba Sangean Anjir Sangean Mereknya Sangean Beneran nih Sangean Thai Oke Jadi Ya Jadi Perkenalan aja Nama gue Itu Arva Gue Umur 2019 Keterima Sorry 2019 Lulus S1 Dan gue memutuskan itu 2022 2019 Itu Untuk daftar beasiswa Max Jepan Dan 2022 Oktober Gue terbang Ke Tokyo Pada saat itu Lagi Corona Jadi Gue Menghabiskan 2,5 tahun Mengerjakan Master Di Australia Nah Dan Jepang itu juga Salah satu negara Yang paling gue suka sih Karena gue suka anime Suka Baca manga Waktu itu Dan suka yang Bau-bau-bau Jepang deh Kayak Wibu-wibu itu Gue dulu kayak gitu Terus Akhirnya Udah Sekolah di Jepang Lulus Dengan Tepat waktu Dan balik ke Indonesia Gue bingung Mau ngapain kan Salah satu Opsinya itu Jadi Ya jadi Jadi Itu Dan kerja di perusahaan yang besar Karena gue juga Gengsi kan Bawa Ijazah luar negeri S2 Lagi kan Tapi Karena Banyak lah Karena gue sebenarnya Anaknya kreatif guys Jadi Kalau misalkan gue Kerjanya Di Bidang-bidang yang kaku Begitu Akademisi Terus Gue kerjanya Di akademisi Terus Gue Kerja Di bidang-bidang Yang Perusahaan itu Yang bukan Yang Mementingkan Bakat kreatif Cuma Cuma Lihat Attitude Dan sebagainya Itu yang Berlaku di masyarakat Itu Kayaknya gue Nggak bakal Bisa Enjoy Makanya gue Memutuskan Untuk Pindah haluan Ke Ya Hospitality Nah Hospitality ini Di Indonesia Itu masih Kayak dipandang Sebelah mata Apalagi di Kota aku Itu Kayaknya Kita Rendah banget Soalnya orang-orang Pada Nggak tau Attitude Kalau misalkan Masuk cafe Dilihatnya Pelayannya Kayak nyuruh-nyuruh Gitu Nyuruh-nyuruh Ini Itu Padahal kan Dia juga Manusia Sebenernya Kalau Tergantung juga Dari budaya Sekitar Tapi Gue rasa Kalau kalian Pengen Melihat Kesombongan Manusia Itu jadi Pelayan aja Soalnya gue Pernah Walaupun S2 Status gue Udah Kuliah di luar negeri Dan sebagainya Itu gue Tetap Nyapu-nyapu Ngepel Kayak gitulah Namanya Mulai dari nol Nah terus Lanjut Gue itu Akhirnya Ke Australia Dan gue Mau Dulu itu Aku ambil Kelas barista Belajar-belajar Kopi Soalnya Kopi itu Menarik Bisa Keren-keren Bisa Konten-konten Sebenarnya Anaknya Bukan kopi Gue itu Anaknya Teh Jadi gue Suka minum Teh Suka minum Teh Anget Kalau kopi Pas gue Minum Pas gue Lagi kerja Mau Kafein Akhirnya Gue terbang Kesini Disini Culture Shock Culture Shock Pertama Itu Gue Rasa Bedanya Indonesia Kalau Indonesia Sama luar negeri Udah jelas Bedanya Tapi Gue Lihat Jepang Sama Australia Itu Signifikannya Itu Kalau Jepang Orang-orangnya Itu Karena Orang-orangnya Itu Orang Jepang Kelihatan Lebih mayoritas Daripada Orang asing Nah Kalau di Australia Itu Orangnya Beragam Banget Jadi Berbagai Negara Dari Asia Cina Dan Sebagainya Dan Di Australia Itu Ada India Juga Apalagi Di Kota Besar Bercampur Aduk Kayak Macem-macem Ini Banyak Kayak Kalau Misalkan Jadi Misalkan Gue Datang Masuk Ke Kereta Kalau Waktu Di Jepang Itu Kayak Dilihatin Kayak Bukan Diskriminasi Lebih Karena Beda Sendiri Contras Kalau Misalkan Disini Kita Masuk Orang Bermacam-macem Jadi Satu Kereta Itu Orang Dari India Dari Itu Berbagai Macem Jadi Kayak Gak Merasa Aneh Sendiri Jadi Enak Kalau Tempat Tinggal Kayak Gitu Aku Suka Jadi Kita Bisa Mengekspresikan Diri Sendiri Gak Jadi Pusat Perhatian Kalau Mungkin Di Jepang Tok Masih Oke Kalian Tinggal Cuma Kalau Di Tok Tinggal Itu Gaya Hidup Dikuti Mahal Terus Kalau Misalkan Student Di Jepang Itu Kalau Mau Aruba Itu Susah Jadi Harus Bahasa Jepang Kalau Misalkan Kalian Sudah Bahasa Jepang Oke Tapi Kalau Gue Dulu Itu Sekolah Nya Juga Karena Susah Lid Dan Bagaian Jadi Nggak Bisa Teru Banyak Kerja Jadi Intinya Kalau Di Jepang Itu Sekolah Kalian Jangan Berharap Kaya Dih Misalkan Punya Banyak Duit Dari Biasiswa Karena Memang Ngepas Banget Jadi Salah Kalau Misalkan Kalian Nanya Ke Teman Kalian Wah Sudah Sukses Ya Biasiswanya Segini Ternyata Tapi Itu Sebenarnya Fakta Yang Kalian Harus Tahu Kalau Orang Kuliah Itu Dia Dikasih Gaji Istilahnya Uang Biasiswa Itu Rendah Di Bawa UMR Jadi Harus Sekolah Apa Itu Ngepas Banget Jadi Jangan Sampai Terbesit Di Kepala Kalian Kalau Orang Biasiswa Itu Banyak Duit Kuliah Di Keluarga Negeri Itu Banyak Duit Kecuali Orang Tuanya Udah Kaya Jadi Dia Nggak Butuh Kayak Misalkan Butuh Beli Beli Apa Itu Pasti Udah Bisa Dari Kantong Tapi Gue Kan Bukan Orang Kaya Gue Kan Orang Susah Juga Dulu Bapak Gue Itu Pensiunan Waktu Gue Kuliah S1 Itu Bapak Gue Biayain Kita Bertiga Kuliah Jadi Kakak Aku Ada Dua Orang Lagi Yang Kuliah Pada Saat Yang Bersamaan Terus Gue Sampai Nangis Nangis Di Depan Bapak Itu Yang Nentuin UKT Karena Bapak Gue PNS Jadi Gue Mau Dikasih Ini Dikasih UKT Yang Mahal Gitu Yang Dua Juta Tapi Gue Mohon Mohon Dan Karena Bapak Gue Udah Mau Pensiun Jadi Dikasih Jadi Slip Gajinya Semuanya 5 Juta Kalau Nggak Salah Waktu Itu Nggak Bisa Diubah Tapi Gue Jelasin Gue Tiga Bersaudara Itu Lagi Kuliah Lagi Butuh Biaya Banyak Terus Bapak Gue Udah Mau Pensiun Jadi Gajinya Itu Di Bawah Dari Gaji Alhasil Gue Dapat Biasis Wah Dong Bidik Misi Tapi Bidik Misinya Dikasih Pas Pas Akhir Akhir Kayak Tahun Terakhir Gue Di Kampus Baru Dikasih Jadi Bukan Bidik Misi Dari Awal Ya Jadi Pas Bidik Misi Itu Pas Udah Pensium Bokap Gue Terus Nah Di Australia Ini Gue Bikin Apa Ya Kerja Kerja Ini Aja Restoran Terus Bagusnya Ini Jadi Gue Kesini Tuh Sendiri Literally Single Factor Jadi Gue Nyiapin Kesini Sebenernya Udah Dari Maret Kemarin Gue Ambil IOS Terus Daftar Eh Lolos Jadi Lolosnya Juga Ya Syukur Bisa Lolos Terus Sampai Sebelum Kesini Pokoknya Banyak lah Biayanya Biayanya Kesini Kayaknya Hampir 50 Juta Terus Sebelum Kesini Juga Itu kan Ada Biaya Lagi Untuk Bertahan Hidup Selama Sebulan Terus Akhirnya Orto Gue Minjem Uang Sama Saudara 25 Juta Nah Itu Gue Harus Ganti Gue Juga Minjem Sama Temen 6 Juta Temen Satu Sama Kakak Gue 5 Juta Jadi Total Ya 30 Juta Anjir Terus Belum Lagi Persiapan Berkas Lagi Berkas Berkas Bukan 25 Juta 35 Juta Nah Berkas Itu Modal Buat Kesini Nah Berkas Untuk Berkas Itu Ada Kayaknya 20 Juta Jadi Gue Kesini Itu Korban Banyak Sebenarnya Nah Makanya Gue Mau Kerja Sekeras Mungkin Buat Ganti Dulu Uang Yang Dipinjem Kesodara Gue 25 Juta Itu Terus Gue Mau Ganti Temen Gue Uang Temen Sama Kakak Gue Ya Gitu Lah Guys Makanya Jangan Ini Gue Gak Mau Disini Terlalu Meromantisasi Karena pas Hari Pertama Juga Gue Disini Minggu Pertama Itu Gak Ada Kerjaan Coba Padahal Gue Ada Skill Barista Ya Walaupun Cuma Sebulan Gak Cukup Tapi Pas Disini Yang Lebih Susah Yang paling Susah Itu Kayak Ngobrol Terus Ngikutin Ritme Kerjaan Itu Susah Soalnya Disini Cepat Banget Orang Kerja Apalagi Di Tengah Kota Harus cepat Soalnya Orang Disini Kulturnya Itu Makan Udah Makan Pulang Terus Gue kan Barista Akhirnya Karena Gue Capek Nih Ngelamar Ngelamar Di Website Yang Gak Jelas Jelas Door To Door Dateng Ininya Dateng Tempat Kalau Ada Pengumuman Itu Baru Gue Tanyain Nitip CV Selain Door To Door Gue Juga Buka Map Terus Di Map Itu Ada Cafe Near Me Near Me Ketika Cafe Near Me Tergantung Kerjaan Kalian Terus Disitu Kadang Ada Cafe Naruh Nomor Handphone Terus Gue Chat Aja Chat Mungkin Dari 20 Nomor Satu Yang Balas Satu Yang Balas Gue Disuruh Trial Selama Dia Ininkan Kayak 2 Jam 4 Jam Terus Gue Dia Cocok Nah Gue Keterima Nah Ini Kerjaan Trial Pertama Gue Itu Di Stasiun Ada Coffee Shop Itu Satu Jam Cepet Banget Sumpah Gue Disuruh Jadi Kasir Terus Ngomong Sama Orang Pesan Order Itu Gue Kayaknya Langsung Udah Langsung Bilang Sama Orang Kayaknya Gue Gak Percaya Diri Jadi Gue Kelihatan Dia Juga Gak Terlalu Seret Udah Terus 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 Gue Dapat Interview Trial Di Lebanese Restaurant Nah Disitu Gue Dikasih Kerjaan Sebagai Kitchen Attendant Nah Kitchen Attendant Itu Apa Kitchen Attendant Itu Lebih Ke Dapur Nyiapin Barang Buat Chefnya Masak Atau Bantuin Chefnya Grill Grill Gitu Atau Bisa Juga Cuci Cuci Piring Jadi Cuci Cuci Piring Bersih Bersih Terus Cafe Bagus Orang Juga Bagus Jadi Gue Terus Gue Udah Dikasih Jadi Ini Hari Ketiga Gue Kerja Gue Udah Dapat Shift Kayak Empat Jam Tiap Hari Itu Gue Dapat Sebenarnya Belum Ke Bahas Gaji Nanti Kalau Udah Terima Gaji Gue Mau Negosiasi Tapi Untuk Sekarang Karena Gue Butuh Duit Karena Flat Ini Kosan Ini Satu Kamar Itu Sewanya 230 Dolar Atau 2.300.000 Per Minggu Nah Itu Berat Guys Jadi Buat Kalian Yang Kayak Mau Kesini Nih Kayak Karena Gue Lihat Gue Udah Kesini Mending Kalian Mikir Mikir Dulu Soalnya Sebenarnya Gue Nggak Ngelarang Kalian Untuk Kesini Cuma Mungkin Yang Kalian Lihat Di Sosial Media Itu Nggak Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Bayangkan Apalagi Kalian Tipikal Orang Yang Suka Ngeluh Anjir Gue Suka Banget Sama Gue Nggak Jadi Syukuri Aja Kalian Bisa Ya Pokoknya Kesel Kalian Deh Kayak Mau Bilang Apa Juga Yang Intinya Intinya Kalau Kalian Masih Punya Instagram Itu Kalian Bisa Cari Informasi Sendiri Nggak Harus Harus Ada Temen Dululah Kesini Soalnya Gue Kesini Sendiri Anjir Gue Nggak Ada Siapa Siapa Maksudnya Sampai Disini Juga Temen Ya Temen Bukan Yang Kayak Nuntun Dari Nol Dari Ini Tiba Tiba Dia Yang Ngurusin Ini Ngurusin Itu Nggak Ada Jadi Gue Literally Nol Disini Terus Karena Gue Juga Punya Cita Cita Besar Kayaknya Cita Cita Besar Gue Butuh Duit Yang Banyak Jadi Gue Nggak Mau Terlalu Apa Ya Ya Nggak Mau Terlalu Terlena Sama Yang Dulu Soalnya Gue Banyak Belajar Waktu Di Luar Negeri Itu Kayak Kayak Di Jepang Itu Bergaul Sama Orang Indonesia Itu Kayaknya Terlalu Ini Nggak Sih Terlalu Kemunduran Nggak Sih Soalnya Ya Gue Nggak Bilang Sama Orang Indonesia Sih Tapi Gue Yang Maksud Itu Orang Indonesia Yang Kayak Merasa Paling Senior Yang Merasa Paling Bener Gitu Hidupnya Padahal Dia Nggak Lihat Bahwa Semuanya Kita Menertawakan Hidupnya Juga Anjir Gue Bilang Kayak Gini Misalkan Banyak Waktu Di Jepang Itu Berselisih Berselisih Ini Gue Bilang Ini Gue Bilang Kayak Adalah Kelompok Yang Kayak Merasa Paling Benar Gitu Kan Hidupnya Terus Kita Disitu Kan Pendatang Pendatang Pengen Dirangkul Tapi Dia Malah Bikin Huruhara Gitu Di Sesama Orang Indonesia Padahal Gue Bilang Orang Indonesia Sedikit Nggak Usah Terlalu Apa Si Mau Menjelek Jelekan Bikin Gempar Soalnya Gue Pernah Dilabrak Satu Sama Ibu Ibu Yang Kayak Merasa Paling Benar Padahal Dia Juga Nggak Pernah Sama Gue Tuh Nggak Pernah Baik Anjir Gue Ingat Sampai Pas Lulus Ini Kontribusinya Apa Ini Satu Orang Di Hidup Gue Oh Oh Memang Dari Awal Nggak Ada Anjir Ya Kayak Gitulah Guys Jadi Bukan Trauma Lebih Menghindar Disini Kan Gue Pengen Maju Nih Kalau Misalkan Bergaul Sama Banyak Orang Indonesia Juga Enggak Bukannya Enggak Mau Bergaul Cuma Kayak Menghindari Aja Soalnya Gue Bisa Si Kayaknya Bisa Sendiri Apa Sendiri Bisa Jadi Buktinya Gue Dapat Kerja Dengan Usaha Sendiri Bisa Sampai Kesini Dengan Usaha Sendiri Dan Bantuan Beberapa Teman Yang Gue Percaya Bisa Bantu Jadi Gue Disini Sendiri Soalnya Akhirnya Gue Memutuskan Untuk Jadi Sendiri Jadi Enggak Usah Terlalu Berteman Sama Orang Yang Egois Enggak Sih Kalau Misalkan Teman Enggak Bisa Berkontribusi Tiba-tiba Pengennya Diturutin Kemauannya Diturutin Tapi Kekiliran Kita yang Minta Bantuan Ya Enggak Bisa Dia Bantu Dengan Alasan Yang Kayak Kurang Optimis Banyak Misalkan Kita Minta Tolong Terus Dia Nanya Seluk Beluk Apalah Apalah Gue Kan Juga Enggak Terlalu Ini Terlalu Terlalu Mer Kayak Memberikan Janji Janji Palsu Jadi Kalau Lu Mau Bantu Ya Bantu Kalau Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Apa Udah Enggak Usah Terlalu Banyak Tanya Mau Nanya Itulah Nanya Ini Caranya Apa Mau Kerja Apa Disana Mau Ya Anjir Itu Bukan Mau Bantu Itu Bilang Aja Kalau Enggak Mau Enggak Mau Udah Enggak Usah Enggak Enggak Maksa Cuma Ya Karena Gue Juga Orangnya Positif Positif Tapi Kalau Sekali Gue Di Gue Tau Orangnya Kayak Gitu Ya Udah Gue Cut Off Aja Jadi Gue Enggak Mau Terlalu Banyak Berhutang Budi Sama Orang Jadi Berhutang Budi Sama Orang Itu Berat Guys Kalau Misalkan Kalian Tau Jejak Karilku Gimana Selama Ini Gue Itu Paling Menghindari Berhutang Budi Sama Orang Jadi Gue Sebenarnya Enggak Suka Sama Orang Yang Merasa Paling Berjasa Di Hidup Orang Apalah Berjasa Ini Padahal Dia Enggak Tau Kita Pernah Seragal Sendiri Dia Enggak Berusaha Sendiri Dia Juga Enggak Ada Jadi Itu Pelajaran Yang Gue Dapat Di Luar Negeri Itu Bisa Mandiri Bisa Enggak Bergerak Tapi Gue Sebenarnya Dari Dulu Emang Mandiri Jadi Gue Enggak Mau Memberatkan Orang Lain Makanya Juga Alasan Gue Enggak Masuk Di Bidang Akademisi Gara Gara Itu Gue Enggak Mau Terlalu Nyuruh Orang Mending Lah Dibayar Jadi Kita Sesi Curhat Kali Ini Apa Yo Jadi Gue Enggak Mau Ngedit Gue Cuma Mau Ngasih Intro Harus Keada Intro Jadi Enggak Usahlah Ada Intro Mending Gini Ajalah Biar Gue Rajin Upload Tiap Hari Kan Oke Guys Karena Besok Gue Mau Kerja Jadi Gue Mau Tidur Cepat Walaupun Overthinking Dulu Enggak Ada Sih Mau Di Overthinking Apa Hidup Gue Udah Bebas Udah Ini Udah Nggak Perlu Belajar Lagi Soalnya Gue Udah Belajar Dari SD Kan Udah Dispaksa Sama Bokap Gue Untuk Belajar Bahasa Inggris Matematika Ini Harus 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 Ranking Ranking Di Sekolah Jadi Ya Udah 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 Gue Udah Cape Belajar Anjir Gue Jadi Gue Udah Bebas Kebetulan Orta Gue Juga Ngerestuin Gue Memulai Hidup Baru Makanya Gue Dipinjemin Uang 25 Juta Untuk Kesini Karena Tapi Katanya Harus Ganti Soalnya Itu Dipinjem Sama Saudara Jadi Gitu Jadi Gue Mau Gitu Aja Intinya Gue Nggak Mau Mengeromantisasi Si Kerja Kerja Disini Karena Gue Disini Juga Struggle Guys Kayak Kayak Mungkin Mungkin Ya Karena Rezeki Gue Aja Yang Bisa Dapat Kerja Cepat Soalnya Orang Tua Gue Selalu Doain Yang Terbaik Terus Gue Selalu Punya Prinsip Ini Bukan Ria Gue Punya Prinsip Gaji Kalian Itu 2,5% Milik Orang Lain Jadi Kalian Jangan Pelit Pelit Apalagi Sama Anak Yatim Kalian Sudah Kain Aja Uang Kalian Ke Anak Yatim Misalkan Kalian Berlebih Terus Yang Paling Penting Sayang Sama Orang Tua Kalian Karena Orang Tua Kalian Sudah Cape Ngehidup Kalian Dari Kecil Minimal Kalian Jangan Jadi Beban Orang Tua Kalian Keluar Dari Rumah Kalian Cari Kerjaan Kalian Sendiri Kalau Niat Kalian Begitu Pasti Dikasih Jalan Kayak Gue Kemarin Sempat Pulang Pulang Dari Jepang Ada Kerjaan Literally Pengangguran Terus Akhirnya Ngirimin Gue Uang Anjir Gue bilang Aduh Gak Bisa Mau Begini Terus Malah Dikasih Motor Lagi Biar Biar Bisa pulang Balik Kampus Kayak Udah Gue Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Bergantung Sama Duit Orang Tua Gak Bisa Jadi Gue Mau Kesini Makanya Dikasih Jalan Kalau Kalian Masih Pengen Nyusahin Orang Tua Kalian Ya Gitu Gitu Aja Gak Ada Jalan Jadi Itu Ajalah Ini Surat Kali Ini Gue Mau Tidur Bye Thank you For Watching I'll See you Next Bye